Menu sahur sederhana hari kedua Ada urap, ikan nilai goreng, tahu goreng dan juga sambal Pertama rebus semua sayuran, sayurannya sesuai dengan yang kalian butuhkan Selanjutnya tumis bumbu yang sudah dihaluskan, dimasak sampai harum Ada cabai merah, cabai rawit, bawang merah dan juga bawang putih Beri sedikit air lalu masukkan kelapa parut Diaduk-aduk sampai merata Kemudian tambahkan garam, kaldu jamur dan juga gula merah Diaduk-aduk lagi sampai bumbunya merata Ini aku bikin urap hasunde, jadi urapnya itu nggak terlalu kering Jadi agak sedikit berair Tapi kalau untuk menu sahur sebaiknya urapnya itu kering Biar nggak gampang basi Selanjutnya masukkan sayuran yang sudah direbus Diaduk-aduk lagi sampai bumbunya ini meresap ke dalam sayuran Tips dari aku, masak bumbu dan juga rebus sayuran pada sore hari Kemudian simpan di dalam kulkas Dan menjelang sahur baru dipanaskan Untuk menu kedua, goreng tahu Ini sudah dibumbui, bumbunya sederhana Bawang putih, ketumbar dan juga garam Setelah matang, angkat lalu tiriskan Untuk menu yang ketiga, sekarang saya mau goreng ikan nila Goreng sampai matang, kemudian angkat dan tiriskan Nah ini dia menu sahur sederhana sudah siap disajikan Menu dalam porsi ini untuk 2 dewasa, 1 anak dan juga 1 balita Selamat mencoba Terima kasih telah menonton!